Halo teman-teman, pada hari ini, kita akan belajar untuk membuat logo logo design di Inkscape kita akan membuatnya dengan menggunakan trik sampel oke, mari kita lihat hasil logo designnya seperti ini untuk logo logo design oke, mari kita buka Inkscape dan kemudian, kita akan membuat objek rectangular atau objek rata dengan ukuran 200 untuk width dan 200 untuk height dan kemudian, klik kemudian dan kemudian, kemudian kelihatan dari 45 dek dengan botol kontrol dan kita dapat lihat di sini dan untuk rotasi 45 degree seperti ini dan saya berikan objek ini menggunakan warna hitam dengan opasitas 20 untuk langkah berikut membuat objek ciruk dengan ukuran 400 for width dan 400 for height di sini saya berikan warna hitam dengan opasitas 20 dan kemudian aktifkan snap goose node klik dan aktifkan snap dan item rotasi dan kemudian bergerak objek cirukur ini klik objek ke satu ruang objek hingga objek rotasi ke ruang objek cirukur ini klik klik dan pilih duplik dan berubah setelah lalu kemudian meletakenei dan kemudian bergerak ke sini selanjutnya objek rotasi center ke objek rotasi center oke untuk langkah selanjutnya pilih kedua circle dan lakukan grup dengan pilih objek objek group maaf objek group dan lakukan double click objek group maaf untuk untuk rotasi kemudian pilih ke 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 untuk tentu mampu 4 ke depan ke wireless mencari ke sulit mencari ke dan menggerakkan sampai 180 degrees here I duplicate to group object duplicate and then right click and choose ungroup and delete this object and object and then click this object and click raise selection to top and select see put circle and choose path difference okay select for all object group and then choose object ungroup and here for field I click no pain and I activate stroke pain for opacity is 100 and this object 100 for opacity and then you can move this object but you can mask enable snap smooth node you can move this object until you can move this object until smooth node to quadrant point and duplicate and rotate selection 90 clockwise and move until smooth node to quadrant point duplicate again click rotate selection click rotate selection and move until click rotate and click and click and click and click and click untuk objek ini, kalian bisa delete dan disini saya memberikan warna berwarna dan untuk langkah berikutnya kita akan membuat teks same sonet dan sonet dan font family saya pilih rajani dan untuk style dan font size 20 sorry 200 shorty dan klik apply dan font color is same font for this loco dan you can group loco pilih objek group dan font text kalian bisa pilih dengan logo ini dan pilih dan pilih align dan distribute atau pilih shift ctrl A pilih center on vertical axis dan align top edge of objek to the bottom edge of the end shot oke akhirnya kita membuat logo design same sonet di InchKit kalian bisa membuat varian lain dan like samsonnet di samsonnet logo oke terima kasih untuk menonton video video saya dan selamat menikmati tutorial lain di channel saya selamat menikmati quickbay dan selamat menikmati